Dan memang ada beberapa barang-barang yang import seperti ya seaweed ini yang bagus untuk kulit kita dan ada beberapa yang tidak kalah pentingnya yaitu ada mie jepangnya ini, mie hijaunya ini. Salatnya ada mie-nya pemirsa, oke ini bahan-bahannya ya. Langsung saja chef langkah pertamanya kita mulai sekarang. Ini kita akan campur semua bahan ini, ya di sini ada wortel yang sudah dipotong panjang ya, biasanya kalau memang di jepang itu salatnya panjang-panjang gini ya, ini ada pisau khususnya ya chef? Ada pisau khususnya, memang pisau harus berutur-utur tajam, kalau anak-anak aja nggak bisa potong yang bagus, ini ada cucumbernya, atau di jepang istilahnya curry itu, ini ada lobaknya ini, Saya lobak, nah ini yang rumput lautnya ini, yang bikin terasa enaknya ya, ada sedikit bau-bau aroma laut gitu, nah ini ada kacang edamame-nya, ini juga favorit saya, kalau di makan salat jepang nih. Oh gitu ya, nah ini yang menjadi main ingredientnya yaitu mie hijaunya ini, mie jepangnya. Nah mie-nya ini sudah direbus dulu ya, ya di rebus kurang lebih kira-kira 3 menit dalam air panas. 3 menit dalam air panas, nah ini ada jamurnya juga, ada jamurnya juga, ini sekarang kita hapus, kita campur aja disini, simple sekali bikin salarit. Simple banget ya ternyata. Simple, healthy, tapi ya betul-betul. Iya, semua dapet nih kalau kita bilang pemirsa, ini ada karbohidrat, karbohidrat yang sehat lagi disini, low kalori lah. Low kalori, betul, terus ada sayur-sayuran, ada protein, anabati juga dari edamame, jamur juga, protein, anabati, lengkap lah ini semua. Nah sekarang kita close dengan dressing-nya ini, dressing-nya ini memang dressing-nya yang kita panggil yaitu yuzu. Yuzu ya, dressing memang asli Jepang. Ya asli Jepang salah satu tanaman yang memang tumbuh di Jepang aja, yaitu yuzu yang kayak lemon itu. Yuzu itu adalah perpaduan atau persilangan antara jeruk lemon, jeruk mandarin, dan grapefruit. Oke, yuzu itu sarasadu makannya. Yuzu ya, yuzu. Nah sekarang kita campur disini aja. Jadi ini sudah banyak bisa didapatkan ya? Bisa didapatkan disuruh lu ya, sosok sini ya. Di supermarket ada, banyak deh pokoknya yang jual ya. Tinggal dicampur aja ke Mirza. Ini adalah olive oil-nya juga ya, Chef? Ini bukan olive oil, kita salad oil. Biar, artinya kenapa kita pakai salad oil? Karena biar tidak kontradiksi antara makanan Asian dengan European. Kalau Western itu kan pakai olive oil. Biar enggak gini. Oke, oke. Nah, tipnya disini untuk mentosting salad itu adalah, jangan terlalu gini. Kita harus, apa namanya? Lembut aja ya. Biar freshnya, biar dapat nanti. Makanya dalam istilahnya memasak itu ada juga cooking with love-nya. Oke, jadi ada perasaan juga ya, yang tercampur dalam masakan. Oke, jadi gimana Chef? Kita aduk disini. Pelan-pelan aja pemirsa ternyata. Pelan-pelan pemirsa ya. Biar enggak rusak pengetebalnya ini. Tadi kalau kita lihat juga yang dicampur kan dressingnya ini enggak terlalu banyak ya. Cukup 2 sendok makan. Ini sudah mencakup semua nih. Sudah mencakup semua ya. Ini pasti berasa ya. Ya. Kita aduk segini aja, cukup cook. Dan sekarang kita sudah siap untuk plating. Wah, udah langsung siap nih Chef. Ya, udah langsung siap. Oke. Kita plating. Silahkan. Enggak perlu ditambahin apa-apa lagi ya Chef? Dan nanti di atasnya kita kasih biji wijen. Sesam esir. Untuk ciri khas Japanese food-nya atau Asian-nya itu sendiri kan. Oke. Chef, kalau memang ada yang pengen ganti misalnya bosen nih dengan yuzu dressing. Apa mie yang cocok kalau mau bikin salad seperti ini? Ada minyak, ada sayur, ada agama minyak. Kalau minyak untuk yang lebih ke healthy cukup. Oleh oil, lemon juice. Sudah cukup juga ya? Salt and pepper itu aja udah cukup. Salt and pepper juga kalau misalnya bosen sama yuzu ya. Oke. Nanti kita tambahkan lagi sedikit di atasnya. Setelah itu kita kasih visi muyel di atasnya. Ya. Sudah. Jadi nih Chef? Jadi. Kelihatan sekali fresh-nya. Iya nih. Oke. Kayaknya saya mau langsung nyogain kalau gitu ya Pemirsa. Ternyata sesimpel itu. Nah, kalau merebus minyak sendiri kurang lebih berapa menit tadi Chef? Kalau merebus minyak itu kurang lebih kira-kira tiga menit. Oke. Disi setelah jamur biar lebih. Setelah jamur biar ada blend-nya di sana. Ada, perlu ditambahin salt and pepper nggak? Nggak usah ya? Nggak usah ya. Karena ini yuzu dressingnya ini sudah tercampur dengan ada kecap asinnya. Ah, ya udah macem-macem ya. Jadi jangan ditambahin lagi. Kalau orang-orang kita kan biasanya suka ada sedikit pedas gitu. Bisa di dressingnya ini bisa dicampur dengan dry chili. Oh. Jadinya enak sekali. Kita dapat asemnya. Baru saya tadi mau nanya. Kalau saya suka pedas ini mau ditambahin dengan dry chili ya. Nah, ini Pemirsa. Hasilnya saya mau cobain dulu. Oke. Saya expected ya. Kesukaan saya memang kalau salad Jepang itu. Dia ada rasa asemnya. Iya. Ada rasa gurihnya juga. Tapi pembedian noodle ini jadi warna baru. Dan yang pasti ada mame-nya juga. Iya. Yang paling saya suka, Pemirsa. Dan ini juga bikin makin gurih. Iya. Karena di sana ada rumput lautnya. Itu yang bikin gurihnya. Betul. Oke. Bikin gurihnya di sana. Oke, Chef. Nanti hidangan kedua kita masih mau bikin apa lagi nih? Kita yang hidangan kedua ya. Kita akan membuat suatu yang sweet lah. Sweet dessert berarti Pemirsa. Abis appetizer kita langsung ke dessert. Nomornya jangan kemana-mana tetap lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.